Pemirsa Iara Sosialisasi Kanun No. 8 Tahun 2017 tentang bantuan hukum fakir miskin dan sekaligus mempunyai nandatanganan naskah kerjasama pemerintah kota Banda Aceh dalam hal pelayanan pemberian bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin di kota Gemilang di Ula Gedung Mawar di Nurdin Balai Kota Banda Aceh Senin siang kemarin. Bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana diatur selama ini dalam peraturan perundang-undangan belum dapat memenuhi dan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada kebutuhan masyarakat miskin dalam memperoleh bantuan hukum. Di latar belakang hal inilah Yayasan Advokasi Rakyat Aceh Iara menginisiasi dibuatnya kanun tentang bantuan hukum kepada fakir miskin dan kanun tersebut mulai disosialisasikan ke daerah-daerah termasuk Senin kemarin pihak Iara mensosialisasikannya ke pemerintah Kota Banda Aceh. Dan pemerintah Kota Banda Aceh menyambut baik adanya pelayanan bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin. Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman menyebutkan lebih adil lagi kalau masyarakat miskin mendapatkan bantuan hukum gratis dan juga melek tentang hukum. Apalagi saat ini masih ada masyarakat yang awam soal hukum. Ya, target kami adalah memberikan keringanan bagi warga Kota Banda Aceh. Jadi dengan kita mendapatkan bantuan hukum warga fakir miskin secara otomatis mereka sudah terbantu terutama sekali dari sisi biaya karena ini adalah bantuan hukum gratis. Jadi oleh karena itu setiap warga yang sekali lagi saya sampaikan setiap warga yang bermasalah dengan hukum silakan hubungi Yara supaya diberikan bantuan hukum. Sementara itu ketua Yara mengharapkan pemerintah Kota Banda Aceh dapat memiliki kanun serupa sehingga semakin menguatkan dalam hal pemberian layanan bantuan hukum kepada fakir miskin. Diakuinya Yara akan memberikan bantuan hukum dengan berbagai tingkatan kasus kepada masyarakat yang masuk kategori miskin. Kita juga mendorong yang lain supaya kandung ini tetap ada. Karena apa? Kebutuhan untuk orang mendapatkan akses itu sangat besar. Kami misalnya kuotanya itu 100 jadi permintaan itu bisa 300 orang per tahun. Jadi untuk menutupi itu kita kan harus siasati ya harus saling membantu ada dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota. Tim Liputan Aceh TV